Siedara Loon Kip Biren pada Senin 12 Februari 2024 mendistribusikan logistik pemilu ke kejamatan dan melibatkan 15 truk untuk mengantar logistik berupa kartas suara untuk 17 kejamatan. Pelepasan distribusi dilakukan PJ Bupati Biren Aulia Sofian bersama Kapolres Biren dan DIM 0111 Kejari serta Panwasli di Gudang Logistik Kip Biren. Sejak pukul 7 waktu Indonesia bagian barat, sejumlah truk jenis koldiesel umumnya bak tertutup merapat ke Gudang Kim. Para petugas yang telah disiapkan menaikkan kotak suara ke dalam truk sesuai dengan kejamatan dan TPS. Ketua Kip Biren Saiful Hadi mengatakan, pendistribusian logistik untuk pemilihan presiden dan legislatif DPR RI, DPDRI, DPRA, DPRK ke-17 kejamatan dilaksanakan selama dua hari. Sejak 12 hingga 13 Februari 2024, logistik yang diantar berjumlah 6.805 kotak untuk disebarkan ke-17 kejamatan 609 desa dengan jumlah sebanyak 1.361 TPS. Dalam pendistribusian kotak yang berisi kertas suara akan menggunakan 15 armada dengan pengawasan dan pengawalan lengkap. Distribusi hari pertama pada Senin 12 Februari 2024 untuk 14 kejamatan. Sedangkan tiga kejamatan lainnya yaitu Jempa, Kota Juang, dan Kuala dilakukan pada selasa 13 Februari 2024 karena lokasinya tidak jauh. Setiap truk yang berangkat dikawal seorang personel pores dan juga petugas Kip Biren, logistik tersebut diamankan di kejamatan sebelum didistribusikan ke masing-masing TPS bersama PPK Sotempat. Besok kita akan distribusi juga tiga kejamatan. Besok itu ada kejamatan Kota Juang, Kuala, dan Jempa. Sebetulnya kita akan distribusikan pada hari ini. Ada yang langsung ke desa ini bang? Ditarulkan hari ini? Ada. Hari ini tidak, besok. Besok ada. Besok ini? Dan proses pendistribusian nanti juga akan dilepas oleh musbida, kemudian akan dikawal oleh pores. Dari Biren, Yusmantin Idris, Serambinus.com Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.